Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat disini Di antara bentuk-bentuk Masdar-masdar Sebelum saya bacakan Mengenai masdar-masdar Yang ada disini Perlu diketahui bahwa Walaupun di kamus ditulis Kamus menawir ataupun kamus yang lainnya Tata cara penulisan kamus menawir Itu adalah biasanya Entry kata yang baru ada bintangnya Kemudian dituliskan fiil madinya Kemudian kasih strip Harokat fiil mudoranya Setelah itu kemudian disebelahnya Paling ujung adalah masdarnya Nah ini bukan berarti menunjukkan Bahwasannya Kemunculan pertama adalah Fiil madi dulu kemudian masdar Seakan-akan masdar itu muncul dari Fiil madi enggak Justru kebalik Kalau kita melihat kenapa disebut masdar Masdar secara bahasa artinya itu adalah sumber Ya jadi justru Kalau misalkan kita mentasibnya itu adalah Dorobaya dari bu Dorbun Atau Dorban Nah kita menyangka bahwasannya Dorban ini Dari Doroba Pecahan dari Doroba Oh enggak Justru Justru Pecahan-pecahan yang lain Disimpang di simak mulut Dan seterusnya Itu adalah pecahan dari masdar Nah masdar selasi mujarot Tidak bisa dibentuk sendiri Walaupun disini ada Bentuk-bentuknya Wazan-wazan masdarnya Bukan berarti Kita bisa sembarangan Memasukkan masdar kesini Jadi bentuk-bentuk masdar Sulasi mujaror yang ada disini Ini hanya untuk pengklasifikasian Saja Misalkan kita menemukan sebuah kata kerja Masdarnya ini, oh ini berarti masuk ke Masdar yang bentuknya seperti ini Jadi tidak bisa sembarangan Doromba Dorobaya diribu kita masukkan Kedurub Harusnya kan jalasa jadi sejulus Dorobaya diribu Dorbun julusu Nah ini tidak bisa kita silang-silang Dorobaya diribu Jalasa jadi jalsun, oh tidak bisa Kenapa? Karena masdar sulasi mujaror itu Samainya Masulasi itu samainya Samainya itu berarti sekedengarnya, tidak bisa dibentukkan sendiri Kalau yang bisa dibentuk sendiri Itu disebutnya tukiasya dan ini ada di Masdar-masdar sulasi mazid Bukan sulasi mujaror Yang pertama adalah Fa'lun Seperti misalkan Ini masdarnya fa'lun Jadi kalau ketemu ada yang seperti ini, oh berarti dia masuk ke kelompok yang pertama Sekali lagi masdar-masdar yang ada disini Bukan untuk dibentuk sesukanya Tapi untuk dipengklasifikasian aja Pengklasifikasi masdar-masdar yang sudah terbentuk oleh orang Arab Diklasifikasikan berdasarkan bentuk-bentuk ini Yang kedua adalah Fa'lun Kemudian Fa'lun Ya yang berikutnya adalah Fa'lun Contoh Ka'zabayakzibu kazibun La'ibayalabu la'ibun Ya Kemudian Halafayahlifu halifun Ya halafayahlifu itu artinya itu bersumpah Kemudian Fi'lun Fa'lun sudah Sekarang Fi'lun Jadi dia Nyusurnya berurutan Mulai dari Fa' yang fathah dulu Fa' fathah Ainnya sukun Fa' fathah Ainnya fathah Fa' fathah Ainnya kasro Sekarang mulai dari Fa' kasro Fa' kasro Ainnya sukun Fa' kasro Ainnya fathah Gitu ya Berikutnya adalah Fi'lun Hafizhoyah Fazuhifzun Alimayak Lemu ilmun Zakaroyaz Kuru zikrun Kemudian yang berikutnya adalah Fi'lun Kaburaya Kaburukibarun Azumaya Zumu'idamun Soghuraya Soghurus Sigurun Radiyayardar Ridan Kemudian Fu'lun Sekarang yang Faknya Domma Syakaroyash Kuru syukrun Syaribayash Rabu syurubun Waddaya Waddu Wuddun Sakitoyaz Kutusukhtun Berikutnya Fu'alun Fu'alun Hadayah Di Hudan Saroyasri Suran Isi Maksud Disini Berikutnya Fa' lagi Tapi ada Tapi ada Tamar Butohnya Fa'latun Rohima Yarham Rahmatun Kasura Yak Suru Kasratun Haro Yaharu Hayratun Keheranan Kemudian berikutnya Fa'alatun Gholaba Yaghlibu Gholabatun Syakayashku Syakatun Asluhu Syakawatun Aslahnya adalah Syakawatun Syakawatun Kemudian si wawahnya berubah jadi alif Karena sebelumnya Fathah Berikutnya adalah Setelah Fa'alatun Berikutnya adalah Fa'ilatun Contohnya adalah Sarokoyasrikus Sarikotun Berikutnya Fi'latun Hamayahmi Himyatun Fi'latun Himyatun Berikutnya Asamayasimu Ismatun Kemudian Fa'la Contohnya adalah Da'a Yadu Da'wa Syakayashku Syakwa Tadi Syakayashku Sudah muncul Maksudnya adalah Masdarnya ada dua Berikutnya Fi'la Contohnya Zakaroyakuru Zikro Tadi juga sudah muncul Zikrun Nah ada juga Zikro Jadi dia Terkadang satu Fi'il Dia punya Lebih dari satu Masdar Jadi jangan Kaget Kemudian Fu'la Roja'a Yarji'u Roja'a Ya Kemudian Fa'alanu Jala Yajulu Jawalanu Daro Yaduru Dawaranu Khofaqa Yakfiku Khofaqanu Haja Yahiju Hayjanu Shana'ayashna'u Shana'anu Dan seterusnya Setelah Fa'alan Berikutnya adalah Fi'lanu Nasiyayan Sanisyanu Haramayahrimu Hirmanu Radiyayar Doridwanu Berikutnya adalah Fu'lanu Rojaha Yarjuhu Rujahanu Kemudian Ghofaroyakfiru Gufranu Kafaroyakfuru Kufranu Berikutnya Fa'alun Fa'alun Zahabaya Zahabu Zahabun Najahayan Jahun Najahun Fasadayaf Sudu Fasadun Kemudian Solahaya Suluhu Solahun Munafida Yanfadun Nafadun Berikutnya Fi'alun Nakahayan Kahun Nikahun Wawunya Berubah Menjadi Karena Sebelumnya Kasrah Asalnya Kiwam Asalnya Siwam Abaya Ubu Iyabun Zahaban Wa Iyaban Zahaban Wa Iyaban Kemudian Berikutnya Adalah Fu'alun Sa'alayas Alu Su'alun Da'ayadu Dua'un Mazahayam Zahu Muzahun Sa'alayas Su'alun Zukima Yuzkamu Ya Zukamun Kemudian Fa'alatun Nazufa Yanzufu Nazofatun Fasuhayafsuhu Fasohatun Dakhuma Yadukhumu Dakhamatun Zorufu Zorufu Yanzufu Zorofatun Berikutnya Adalah Fi'alatun Katabayaktubu Kitabatun Karaayak Raukiraatun Abadaya'abudu Ibadatun Sonayasun Siyanatun Wawunya berubah menjadi Ya Karena sebelumnya Kasro Talayatlu Tilawatun Zara Yazuru Ziyaratun Ini juga sama Wawunya berubah menjadi Ya Fa'aliyatun Karihayak Rauh Karahiyatun Alina Ya'lanu Alaniyatun Kemudian Fa'ulun Kabila'yakbalu Qabulun Kemudian Walia'yawla'u Walu'un Walu'un Kemudian berikutnya Fu'ulun Khara'ayakhrujuhrujun Rauka'ayarka'uruku'un Lazima'yazamuluzumun Ghada'yaghdu'udu'un Berikutnya adalah Fu'ulatun Fu'ulatun Sahula'yashulu Suhulatun Su'ubayas'ubu Su'ubatun Azubaya'azubu'uzubatun Berikutnya adalah Fa'ilun Ranna'yarinu Raninun Anna'yainu Aninun Syakhara'yashkhiru Syakhirun Rahala'yarhalu Rahilun Ya Berikutnya Lekasirin Minalaf'ali Aksar Min Masdarinto Banyak dari Fi'il-Fi'il Itu memiliki Lebih dari Satu Masdar Yudhkarul Masdar Ruba'andal Fi'li Mansuban Ala'andahu Maf'ulun Mutlak Masdar Disebutkan setelah Fi'il Dalam keadaan Mansub Menunjukkan Bahwasannya Masdar Itu adalah Masdar Maf'ulun Mutlak Seperti misalkan Rodiyayar Ridha'an Waridha'an Waridhwanan Wamardha'an Dan seterusnya Samiyayas Ma'usam'an Wasama'an Kalau misalkan Masuk ke dalam Sebuah jumlah Tapi kalau untuk Melatih Apa Hafalan Kalau menurut saya Silahkan Didomakan Misalkan Kita mengatakan Samiyayas Silahkan Tapi kalau misalkan Ingin berniat Menjadikan Mak'ulun Mutlak Ya maka harus Dimansubkan Selasai mengenai Masa Sekarang Jamutaksiri Alat kisma ini Jamutaksir itu Terbagi menjadi Dua bagian Jamukilatin Wajamukasrotin Jamakilah Jamak Tapi sedikit Wajamukasrotin Jamak banyak Jamakilah itu Adalah Menunjukkan Tiga Keatas Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Cuma sampai Sepuluh Jamukilah itu Sedangkan Jamukasrotin Adalah Menunjukkan Di atas Sepuluh Sampai Tidak Terhingga Ini disebut dengan Jamukasrotin Sebelas Dua belas Tiga belas Sampai Terhingga Dan masing-masing Dari keduanya Jamukilah Dengan Jamukasrot Digunakan Di tempat Yang lainnya Majazan Sebagai Maja Maja saja Jadi kadang Untuk Jamukilah Menggunakan Jamukasrot Untuk Jamukasrot Menggunakan Jamukilah Terang disukur-tukur Seperti itu Berikutnya kita lihat Disini Bentuk-bentuk Jamukilah Ini semuanya Jamat Taksir Nah ini semuanya Jamat Taksir Nanti ada yang bertanduin Ada yang enggak Yang pertama adalah Af'ulun Contoh misalkan Harfun Akhrufun Syahrun Ashhurun Najmun Anjumun Ainun A'yunun Wajhun Awjuhun Kemudian Kaffun Akhrufun Berikutnya adalah Af'alun Ainabun A'nabun Sawbun Aswabun Saifun Asyafun Kuflun Akfalun Kemudian Bentuk yang ketiga adalah Af'ilatun Af'ilatun Roghifun Ar'gifatun Amudun Amidatun Silahun Aslihatun Ta'amun Ata'imatun Berikutnya adalah Fi'latun Contohnya Fatan Fitjatun Ghulamun Ghilmatun Sobiyun Sibyatun Itu jamukillah Kalau jamukkasroh banyak banget ya disini Abniyatu Jumu'ilkasrati Bentuk-bentuk jamuk untuk bentuk kasroh ya banyak Fu'lun Ahmaru Hamra'u Ahmaru Muzakar Hamra'u Mu'anah Kalau banyak Humrun A'ma'amya'u Umyun Abiyatu Bayudau Bi'lun Kenapa tidak Fu' Ya karena Di depannya huruf Ya Dan domah tidak mungkin Ketemu dengan huruf Ya Maka domahnya Turun jadi kasroh Tuh lihat disitu Asluhu adalah Bu'lun Kemudian berikutnya adalah Fu'lun Kitabun Kutubun Himarun Humurun Sarirun Sururun Jadidun Jududun Rasulun Rusulun Madinatun Mududun Sohifatun Suhufun Berikutnya adalah Fu'alun Gurufatun Gurufatun Suratun Suwarun Mudiatun Mudan Koryatun Kur'an Lihiatun Luhan Kubrok Kubar Berikutnya adalah Fi'alun Ibratun Ibarun Ibratun Ibarun Ibrah itu jarum Ibrah itu adalah pelajaran Hijjatun Hijajun Miryatun Miran Berikutnya adalah Fu'alatun Fu'alatun Masin Musyatun Asalnya adalah Musyayatun Musyayatun Yaknya berubah menjadi alif Karena sebelumnya Ada huruf Fathah Ada huruf Fathah Kadin Kudotun Asalnya adalah Kudoyatun Ramin Rumatun Yang bisa dikatakan Persamaannya apa Sama-sama isim fa'il Sama-sama Bentuk isimnya adalah Manqus Berikutnya Fa'alatun Talibun Talabatun Kafirun Kafaratun Fajirun Fajaratun Sayyidun Sadatun Ya Asalnya adalah Sawadatun Jadi sadatun Ba'i'un Ba'atun Ba'i'un Ba'atun Asalnya adalah Baya'atun Berikutnya adalah Fa'la Maribun Mardo Ya Nah Karena disini ada alif maksud rohnya Jadi kita bertanwin Marilun Mardo Kotilun Kotla Mayitun Mauta Jarihun Jarha Ahmaku Hamqa Berikutnya adalah Fi'alatun Dikun 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 Diyakatun Fi'lun Fi'alatun Kirdun Kirodatun Ya Dubun Ya Dubun Dibabun Dibabun Dibabatun Berikutnya adalah Fu'alun Fu'alun Rakiun Rukaun Ya Kemudian Sajidun Sujjadun Sa'imun Suwamun Berikutnya adalah Fu'alun Talibun Tullabun Rakibun Rukabun Kariun Kurraun Berikutnya adalah Fi'alun Kabirun Kabiratun Kibarun Laki-laki perempuan sama ya Sa'ubun Si'abun Zibun Zi'abun Jabalun Jibalun Rokobatun Rikabun Samarun Thimarun Ghadbanu Ghadba Ya Jamaknya Laki-laki atau perempuan Samaknya yaitu Ghidabun Kemudian Jau'anu Jau'a Ji'a'un Waunya berubah jadi iya ya Karena sebutnya kasra Ka'imun Kiyamun Na'imun Niyamun Unsa'inasun Kemudian A'jafun Ijafun Di surat itu Sab'un Ijafun Kemudian berikutnya adalah Fu'ulun Baitun Buyutun Najmun Nujumun Asadun Usudun Zakarun Zukurun Sajidun Sujudun Syahidun Syuhudun Gitu Berikutnya Sebagian yang sering kita dengar Ada di beberapa ayat Al-Quran Kemudian berikutnya adalah Fi'lanun Fi'lanun Gulamun Hilmanun Narun Niranun Jarun Jiranun Tajun Tijanun Ya Khorufun Khirfanu Ya Kemudian Ghazalun Ghizlanu Ahun Ahun Ikhwanun Niswatun Niswanu Gitu Ya Kemudian Nah ini kurang tepat ya Karena Niswah itu banyak Ya Harusnya Imro'ah Niswah ini Banyak Bentuk jama' Tapi tidak ada mufroninya Berikutnya adalah Fu'lanun Syabun Syubbanun Rokibun Rukbanun Aswadun Sudanun A'ma Umyanun Di sini Bertanuin ya Mungkin ada sebagian yang mufronnya tidak bertanuin Tapi ketika jaman dia jadi bertanuin Umyanun Zakarun Zukranun Qadibun Qudbanun Raghifun Rughfanun Berikutnya Fu'alau Fakirun Fukarau Bakhilun Bukhalau Karimun Kuromau Jalisun Julasau Syairun Shu'arau Khalifatun Khulafau Berikutnya adalah Af'ilau Tawibun Atibau Asalnya adalah Atbiba Atbiba Jadi Ada dua huruf yang sama Ditasdir jadi Atibba Berikutnya Shadidun Ashidda Azizun A'izzau Jamaknya disini tidak bertanuin Kenapa? Karena ada Alif Mamdudahnya disitu A'izzau Kowiyun Akwiya'u Waliyun Awliya'u Ghaniyun Agniya'u Sodiyakun Asdiqau Berikutnya adalah Fawa'ilu Kafiratun Perempuan Kawafiru Dan ini tentu saja Fawa'ilu tidak bertanuin Karena jaman mutanaihi Kadibatun Kawazibu Zawba'atun Zawabi'u Tobi'un Tawabi'u Farisun Fawarisu Berikutnya Fa'ailu Risalatun Rosailu Sohifatun Sohaifu Ajuzun Aja'izu Berikutnya adalah Fa'alin Ya Atau Alfa'ali Kalau ada Alif Lamnya ya Disini Alif Lamnya hilang Maka huruf Yanya diganti dengan Tanwin Fa'alin Fatwa Fatawin Sohro Soharin Berikutnya adalah Fa'ala Yatimun Yatama Tidak bertanuin karena ada Alif Maksurohnya Ayimun Ayama Tohirun Tohara Fu'ala Kodimun Kudama Asirun Usara Kaslanu Kusala Sakranu Sukara Berikutnya Fa'aliyu Fa'aliyu Contohnya Kursiyun Karasiyu Bukhtiyun Bakhotiyu Kumriyun Kumariyu Ya Komariyu Kemudian berikutnya adalah Fa'alilu Fundukun Fanadiku Bursunun Barasinu Ya Kemudian Buru'umun Baro'imu Jauharun Jawahiru Tidak bertanuin ya Karena jama' mutanahi Berikutnya Fa'aliyu Ini juga sama Tidak bertanuin Karena jama' mutanahi Ya Kindilun Khonadilu Kirtosun Kharatisu Usfurun Asafiru Finjanun Fanajinu Natilmizun Talamizu Atau Talamizatun Kalau Talamizu Tidak bertanuin Tapi kalau Talamizatun Bertanuin Ustadzun Asatidu Atau Asatizatun Ya Kenapa Asatidu Tidak bertanuin Karena jama' mutanahi Begitu juga dengan Talamizu Kemudian Berikutnya Shibuhu Fa'aliyu Yang menyerupai Fa'aliyu Contohnya adalah Masjidun Masajidu Minbarun Manabiru Afdolun Afadilu Afdolun Afwan Bukan Afdolun Afdolun Karena dia Sifat Kemudian Seperti Wazanfi'i Jadi dia tidak bertanuin Afadilu Kemudian Shibuhu Fa'aliyu Yang menyerupai Fa'aliyu Contohnya adalah Usbu'un Asabi'u Miftahun Mafatihu Gitu Tentu saja Jangan memaksakan diri untuk menghafal semuanya Yang penting tahu bentuknya saja Yang penting pernah dibaca Dan nanti ketika baca teks Langsung Bentuknya seperti ini Adalah jaman taksi Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh